Halo Sipana, ini lagi di Jerman katanya sekarang ya Mbak Ira ya? Iya, kami tinggal di Jerman, cuma kemarin jalan-jalan ke Noragia. Oh, kemarin berarti lagi jalan-jalan aja. Nah, pengen tau dong tadi kan salah satunya adalah yang kampung serba putih itu tuh Mbak Ira, yang rumah-rumahnya putih semua, itu boleh diceritain gak sih sejarahnya seperti apa? Emang dari dulu kayak begitu atau itu sengaja di cat putih, didesain untuk jadi tempat wisata? Bukan, dulu itu di sana cat putih itu melambangkan kemakmuran katanya. Jadinya kalau rumahnya di cat putih itu katanya berarti rumah orang kaya gitu. Jadi kalau di sana rumahnya di cat putih biar dianggap kaya gitu. Oh, jadi gak ada yang cat warna lain dong semuanya pengen dianggap kaya ya? Tapi Mbak Ira, pengalamannya yang paling menarik apa sih waktu berkunjung ke Norse Folk Museum ini? Ya, pengalaman paling menarik ya itu melihat rumah-rumah zaman dahulu ya yang dari kayu-kayu gitu. Terus di dalamnya ada kayak praktek bikin roti gitu, roti tradisional. Jadinya kita tahu gimana dulu rotinya itu dibikin secara manual gitu. Terus dibakarnya juga masih pakai kayu, pakai arang gitu. Terus ternyata pas kita ke sana baunya itu harum sekali gitu. Ya, itu menarik. Terus di sana juga ada kayak peternakan juga mereka berkebun gitu ya. Jadi seperti mengalamin sendiri mereka, gimana mereka hidup di zaman dahulu. Ya, ya. Jadi gak cuma melihat saja bangunan-bangunannya tapi ada experience-nya juga di situ ya Mbak Ira ya? Ya, betul. Tapi kalau yang saya lihat kayaknya ini pemerintah Norwegia ini emang kayaknya gencar banget gitu kan untuk mengembangkan museum-museum. Apalagi yang open air ini museumnya bagus-bagus juga. Emang di sana seperti itu ya Mbak ya? Iya, di sana itu museum yang banyak malah warga lokal yang datang. Mereka seperti benar cinta banget gitu museum. Bawa anak-anaknya ke museum jadi rame gitu. Mereka memperkenalkan ke anak-anak bagaimana museum itu kita juga ke museum lain juga begitu. Rame juga gitu. Yang rame mereka-mereka juga gitu. Jadinya tagun juga. Mereka cinta banget gitu ya sama museum. Kalau misalnya akses masuknya sendiri itu susah gak sih Mbak? Kalau kita ngomongin Norwegia kan kayaknya gak terlalu banyak mungkin orang Indonesia yang jadikan Norwegia itu destinasi utama untuk liburan gitu. Enggak, gak susah. Di sana transportasi sangat bagus. Kalau kita mau lewat jalan darat pakai mobil sendiri juga gampang karena jalan-jalan sudah bagus. Dan akses ke tempat-tempat wisata juga mudah. Dan info-info juga jelas di internet. Jadi kita tinggal mengikuti. Dalam bahasa Inggris pun ada. Iya, iya, iya. Jadi memang cukup mudah berarti di sana ya Mbak Ira ya. Nah kalau saya lihat juga kemarin kayaknya Mbak Ira sempat mampir ke balai kota yang ada di Oslo. Terima kasih telah menonton!